Saudara dan Saudariku yang terkasih, Beberapa hari setelah kelahiran Tuhan Yesus, Terjadilah malapetaka bagi ibu-ibu Yang baru saja melahirkan atau punya bayi, Dari nol sampai dengan dua tahun. Bayi-bayi yang masih suci itu, Menjadi korban keegoisan penguasa. Herodes, demi memuaskan nafsu kekuasaannya, Kehilangan akal sehatnya, Kehilangan hati nuraninya, Tidak menghiraukan suara batinnya. Ia memberi perintah untuk membunuh bayi-bayi yang masih suci itu. Demi keegoisan dan kesombongan, Herodes mengorbankan bayi-bayi yang tidak berdosa, Dan bayi-bayi yang tidak tahu menau apa yang terjadi. Sudara dan saudara kuing kasih, Sebagaimana dalam peristiwa ini, Pada zaman sekarang kita juga, Seringkali menyaksikan, Bahkan mungkin kita sendiri mengalaminya. Sebagaimana di dalam kehidupan rumah tangga, Tak jarang ada ayah dan ibu, Tanpa mendengarkan pendapat anak-anaknya, Malah marah-marah. Dia mendapat masalah di tempat lain, Tapi tidak jarang yang jadi korban, Adalah anak-anak dimarah-marahi, Karena merasa harga diri tersinggung. Orang tua yang tidak mau mendengarkan suara atau pendapat anak-anaknya. Sehingga anak-anak menjadi korban. Banyak anak-anak yang broken home, Akibat dari orang tua yang tak faham akan kejiwaan anak-anaknya. Akibat daripada itu, Anak-anak di dalam rumah menjadi anak yang pendiam. Tidak mau mengungkapkan pendapatnya di hadapan orang tua, Karena ada ketakutan, Kalau bicara nanti papa dan mama tersinggung lagi, Maka lebih baik aku diam saja. Hal seperti itu seringkali terjadi di dalam keluarga-keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih, Itu contoh yang biasa kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Di mana anak seringkali pula menjadi korban. Apalagi bagi orang tua yang kurang rujuk, Kurang rukun, Kurang harmoni, Yang jadi korban adalah anak-anaknya. Lalu kita dapat melihat contoh juga di dalam kehidupan yang lebih luas. Misalnya dalam dunia politik, Beberapa kali kita menyaksikan, Anak-anak di bawah umur turut berdemo, Menentang dan memaki penguasa, Karena disulut oleh orang-orang tertentu yang haus akan kekuasaan. Anak-anak diajak memberontak, Pada mereka tidak tahu menahu tentang politik, Tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi dalam kekuasaan, Dalam pemerintahan. Dan juga tidak tahu menahu cita-cita dari orang-orang yang ambisius ini. Maka tidak jarang anak-anak dijadikan tameng politik. Sudara dan Sudikasi, Bukankah tindakan seperti itu menghancurkan masa depan anak-anak kita? Sudara dan Sudikasi, Pada pesta kanak-kanak Tuhan Yesus ini, Atau kanak-kanak Yesus, Pada hari ini kita diingatkan melalui bacaan hari ini, Agar kita menjaga kesucian dan kemurnian anak-anak. Hari ini kita juga diajak untuk berkorban seperti bayi-bayi suci dan yang masih murni mempersembahkan hidup mereka demi keselamatan bayi Yesus. Kita juga berani berkorban untuk kemuliaan Yesus. Kalau anak-anak berkorban darah, Mungkin kita berkorban dengan berbagai macam pekerjaan mulia yang kita lakukan demi kemuliaan Yesus. Mari kita hilangkan ratap tangis para bayi, Mari kita hilangkan ratap tangis para ibu, Dengan memberikan penghargaan bagi kehidupan mereka, Dengan sikap-sikap kita yang memberikan penghargaan bagi anak-anak dan juga bagi para ibu yang telah melahirkan mereka. Tuhan memberkati.